Intro Di sini sudah ada Sandrina, biasa dipanggil Sandy. Umurnya ini 6 tahun? Iya. Betul. Dan sudah kelas 1 SD? Betul. Dan anaknya ada 2 di rumah ya. Ada anak 2 benar? Udah punya anak? Belum. Belum dong. Orang giginya aja masih baru copot kan kemarin? Iya. Sandy. Aku tadi ngeliat Sandy tuh datang ke studio bawa-bawa tas loh. Dan aku pengen banget punya tas seperti itu. Karena itu aku pernah liat di majalah tas animal print itu. Tapi aku ke toko sudah kehabisan. Kamu dapet dari mana? Boleh aku liat gak tasnya? Oh my God. Lucu banget. Ini yang aku pengen loh ini. Ternyata kamu yang punya ada wangi-wangi di sininya. Kamu sering makan durian? Enggak. Tangannya sering bau ikan asin? Enggak. Pakai wangi-wangi begini. Aku pengen, berat banget tasnya. Ini isinya apa? Semen? Bukan. Ada apa sih isi tasnya? Kamu deh yang buka deh. Aku takut disangka copet kalau buka-buka tas orang. Wah ada kaca. Coba aku duduk disini. Ada kaca. Hello Kitty. Wah ada dompet. Ini ada uangnya? Ada. Oh my God. Wah banyak banget uangnya. Ini uang belanja atau apa nih? Uang belanja. Uang belanja? Biasanya kamu belanja apa pakai uang sebanyak itu? Banyak? Permen? Iya. Atasan giginya bolong-bolong. Giginya enggak bolong. Giginya memang lagi copet ya. Oke terus ada apa lagi disitu? Di tasnya aku tuh enggak punya anak perempuan. Wow. Sisir. Oke. Terus ada. Wow. Ini punya kamu. Oh my God. Kamu punya. Kamu biasanya telpon siapa aja sih? Banyak. Banyak? Punya ada. Disitu ada temennya ada berapa banyak di telpon kamu? Delapan. Delapan? Banyak banget sahabat-sahabat kamu gitu ya? Jadi sering SMS-an gitu ya? Iya. Kalau SMS-an, hey kamu hari ini kemana gitu? Iya. Siapa aja nama temen-temen yang delapan orang itu? Vivi. Vivi. Camilla. Camilla. Nazwa. Nazwa. Muhammad. Muhammad? Kamu punya nomornya Muhammad disitu? Ada. Sering SMS-an sama Muhammad? Iya. Dibalas? Enggak. Oh enggak dibalas? Pasti Muhammad belum beli pulsa. Belum isi pulsa. Terus ada siapa lagi? Banyak lah ya pokoknya ya. Ada delapan ya. Nah, aku pengen tahu ini tas dibawa kemana-mana nih kalau jalan-jalan? Iya. Kalau ke sekolah bawa tas enggak? Enggak. Oh enggak kalau pergi sama mama aja gitu ya. Ini masukin lagi. Aku takut kalau lama-lama keluar aku pengen itu. Uangnya tadi. Aku pengen minta traktir basuh lagi. Aku dikasih tau katanya kamu tuh kalau pergi liburan. Oh iya sisirnya. Kalau pergi liburan senangnya shopping gitu ya? Iya. Shopping sama mama ya? Iya. Memang kalau shopping, shopping apa aja sih biasanya? Beli apa aja? Baju. Baju. Tas. Sepatu. Jadi banyak dong koleksinya? Iya. Tasnya ada berapa? Satu. Ada satu? Oke. Berarti jarang beli tas ya. Kalau sepatu kayaknya banyak ya. Kamu tuh suka yang ada bling-bling gitu ya? Iya. Ini yang pilihin siapa? Sendiri. Ada ukuran 36 enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ini ukurannya berapa? Aku pengen minjem tadinya. Ini semua sepatu pilih sendiri? Iya. Kamu tuh melihat siapa sih pengen punya sepatu kayak gini? Ada bulu-bulu. Ada bulu-bulu. Coba lihat dari dekat ada bulu-bulu. Ini melihat di mana sepatu kayak gini? Banyak. Hah? Banyak. Di majalah? Iya. Atau di Barbie? Iya. Oh iya? Wow. Kamu suka ngelihat yang di majalah artis-artis pakai sepatu kayak gini. Kamu punya idola enggak? Punya. Punya siapa idola kamu? Aku? Enggak ya? Tukang. Oh iya enggak apa-apa deh. Memang jarang-jarang anak kecil mengidolakan aku. Orang besar pun jarang sih. Punya idola enggak siapa? Enggak. Enggak ada? Enggak ada idola. Jadi kalau kamu dandan pokoknya dandan sendiri aja gitu ya? Iya. Kamu punya adik ya? Punya. Suka dandan-dandan sama adik kamu? Suka. Oh iya? Iya. Suka ngapain aja kuncir-kunciran rambut gitu? Iya. Aku dikasih tau katanya kamu juga suka syuting-syuting gitu ya? Oh enggak? Foto-foto gitu? Suka. Foto suka. Coba aku pengen liat kalau kamu pose di foto ya seperti gimana. Satu, dua, cekrik. Manisnya sambil berdiri coba. Satu, dua, cekrik. Ih. Aku sekarang mau main ya sama kamu ya. Kita main jualan-jualan ya. Aku pura-puranya jadi mbak-mbak cantik yang ada di mall. Mbak-mbak cantik yang ada di mall. Aku lagi jualan ya. Kamu boleh datang mau beli-beli. Oke? Di bawah tasnya jangan lupa. Ini ada sepatu. Ini ada ini. Toko buka, toko buka, toko buka. Obrol, obrol, obrol. Ya bu. Beli sepatu dong. Beli sepatu. Sini bu. Nah, ibu disini bu. Ibu mau beli sepatu yang mana bu? Yang warna hitam. Yang warna hitam. Yang ini bu? Iya. Ibu ukurannya berapa? 30. 30? Oke. Ibu coba dulu nih sepatunya bu, muat atau enggak. Soalnya ini cuma satu dari luar negeri loh ini bu. Ini sepatunya hitam dari luar negeri. Nah, cukup gak bu? Cukup. Oke. Coba. Ibu ini harganya 35 juta bu. Ibu bawa uang 35 juta di tas ibu? Bawa. Oh ya? Iya. Ibu kesini pake apa tadi bu? Mobil. Pake mobil? Pake mobil? Iya. Bayar parkir gak tadi? Bayar. Berapa bayar parkirnya bu? 5 juta. Ini ibu memang kaya banget nih. Aku tahu. Oke, oke, oke. Ibu, ibu kesini sama siapa sih bu? Sendiri. Wah, sendiri? Iya. Ibu bawa mobilnya sendiri? Iya. Ibu beli mobil sendiri? Iya. Berapa harga mobilnya yang ibu beli kemarin bu? 6 juta. Ibu beli mobil harga 6 juta, bayar parkir 5 juta bu. Ibu tuh luar biasa banget. Ibu keren. Aku pengen tahu ini ibu beli baju ini bagus banget. Matching sama sepatu ini yang harga 30 juta. Ini bajunya kemarin ibu beli harga berapa bu? 7 juta. 7 juta? 5, 6, 7. Sekitar sekitar itu aja angkanya. Ini lebih mahal dari sepatu ibu, 30 juta. Ibu gak mau nawar? Mau. Oke, silahkan ibu tawar berapa bu? 5 juta. Jauh banget bu. Saya kan mesti kasih makan keluarga bu. Ini kan 30 juta, maksudnya ditawarnya 5 juta bu. Naikin dikit bu. Dikit aja. 6 juta. Gimana kalau ibu bayar 40 juta? Oke gak? Ya. Oh my God. Aduh, ibu ini lucu banget bu. Aku pengen tahu bu, ibu di rumah tuh sepatunya sudah ada berapa banyak sih bu? 11. 11 pasang? Iya. Dan dipakai setiap hari? Tapi kalau ke sekolah boleh pakai sepatu yang warna-warni gitu? Gak boleh. Gak boleh ya? Harus pakai sepatu hitam gitu ya? Iya. Kamu cita-citanya mau jadi apa sih? Dokter. Dokter? Hebat banget dokter apa? Dokter gigi. Dokter gigi? Kamu kalau ke dokter gigi suka takut gak? Enggak. Berani? Iya. Sudah pernah dicabut giginya? Belum. Ditambah? Belum. Belum berarti giginya sehat. Aku dengar katanya kemarin-kemarin kamu baru dari Malaysia. Iya. Aku baca di koran. Di depan. Sandrina. Atau mau ke Malaysia? Kalau ke Malaysia itu perginya sama siapa? Mami, adik, aku. Oke. Ada apa aja sih di Malaysia? Ada mall, ada hotel. Iya. Ada makanan, restoran banyak ya? Iya. Ada ke Kuala Lumpur ya? Enggak ada. Oh, enggak ada? Jangan lupa kamu beliin aku oleh-oleh dong. Kamu kalau pergi-pergi liburan gitu suka bawain oleh-oleh enggak? Suka. Suka. Nah ini nih, ini ada Kuala Lumpur, ada ini nih, Twin Towers nih. Nanti mungkin kamu jalan-jalan ke situ ya. Kira-kira kalau kamu ke Malaysia, kamu akan beliin aku oleh-oleh apa? Tas. Yes. Warna? Coklat. Yes. Yang harganya? 6 juta. Wow. Yes. 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 Benar ya? Kamu perginya kapan? Cepet balik dong. Tahun depan. Masih tahun depan ya, masih rada lama ya, semoga tahun depan di Januari ya Sandy. Sandy terima kasih saya yang sudah datang ke sini, kamu ke sini sama adik kamu tadi ya? Iya. Oke kalau begitu kamu dapet ini dua buat kamu dan adik kamu. Oh mungkin adiknya mau warna pink juga ya? Dua adiknya suka Hello Kitty, ini aku kasih, eh ada cinta satu buat Raja Atta lah ya. Terima kasih sayang, salam untuk adik kamu namanya siapa? Sally. Sally. Dan bilang selamat malam buat semuanya yang lagi nonton, bilang terima kasih udah nonton aku gitu. Terima kasih udah nonton aku. Selamat malam, kita ketemu lagi besok.